. Penyegaran jabatan di internal Polres Halmahera Utara kembali terjadi, yang mana tercatat beberapa perwira di rotasi. Jumat, tanggal 8 September tahun 2023, mereka resmi menduduki jabatan baru, setelah digelar upacara serat terima, sertijab, di lapangan Apelma Polres, dan dipimpin langsung Kapolres Halud. AKBP Mo Zulfikar Iskandar S.I.K. Sejumlah perwira yang dirotasi, sekaligus mengikuti sertijab tersebut antara lain, Kasat Polairut Polres Halud, Ibtu M. Toha Al-Hadar S. Sos digantikan Ibda Pijar S.H., sementara Ibtu M. Toha Al-Hadar ditarik masuk ke Mapolres Halud sebagai Kasat Reskrim, kemudian Ibtu Anwar Sabari S.H., yang sebelumnya menjabat Kapolsek GB Polres Hal Tim, kini dilantik sebagai Kapolsek Tobelo, menggantikan Ibtu Jodi Satya Pradana. Sementara mantan Kapolsek Tobelo ini, dipromosikan dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Ternate Selatan Polres Ternate. Selanjutnya, Ibda Agus Dwi Sunarto S.H. dilantik sebagai Kapolsek Loloda Utara, menggantikan Ibda Franki Waisapi, yang digeser sebagai Kapolsek Tobelo Selatan, menggantikan Ibda Said Dawongi S.H., yang dipromosikan sebagai KBO Intel Polres Halud. Kapolres Halud, AKBP Mo Zulfikar Iskandar, dalam sambutannya mengatakan bahwa rotasi ini, merupakan hal wajar dalam dinamika organisasi yang dinamis sebagai penyegaran, pengembangan karir, dan peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Kepada seluruh perwira, bahwa jabatan Kasat dan Kapolsek merupakan jabatan yang sangat strategis, karena sebagai unsur pembantu pimpinan, saya ucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Polres Halud, katanya. Saya berharap saudara cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan Polres Halud, dan saya percaya saudara mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ada. Saya juga ucapkan terima kasih dan selamat jalan, kepada pejabat yang pindah tugas dari Polres Halud, semoga sukses selalu dalam meniti karir ke depan, sambungnya.